Pada kubus ABCD, EFGH di samping, panjang rusuk AB adalah 8 cm. Maka, luas segitiga ABH adalah? Berikut ini adalah gambar kubus ABCD EFGH-nya. Kemudian, daerah yang berwarna kuning adalah daerah ABH. Lalu, kita crop daerah ABH tersebut menjadi gambar seperti ini. Di sini terlihat daerah ABH adalah berbentuk segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya terdapat pada titik A. Sebelumnya, di sini ada trik kubus. Perhatikan, jika panjang sisi adalah S. Maka panjang diagonal sisinya adalah S ditempelkan akar 2. Dan panjang diagonal ruangnya yaitu, S ditempelkan dengan akar 3. Di sini, AB adalah panjang sisi kubus. Kita tuliskan sisi AB sama dengan 8. AH adalah diagonal sisi kubus. Sehingga, diagonal sisi AH sama dengan 8 akar 2. Jadi, untuk mencari luas segitiga ABH kita dapat menggunakan rumus segitiga. Yaitu, alas dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Sehingga, sama dengan 8 dikali 8 akar 2 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 32 akar 2. Terima kasih telah menonton!